Spanduk, Solo bukan Gibran, terpasang di sejumlah titik kota Solo beberapa waktu terakhir ini. Terpasangnya Spanduk tersebut ditanggapi singkat calon wakil presiden, Cawapres, Gibran Raka Buming Raka. Gibran tidak mempermasalahkan pemasangan Spanduk, Solo bukan Gibran. Tanggapan itu disampaikan Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu, 27 Desember 2023. Gibran optimistis tetap bisa meraih suara tinggi di Solo. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surakarta, Popi Kusuma Nataliza menerangkan pihaknya baru mengetahui terkait adanya Spanduk Sindiran kepada Gibran tersebut. Namun demikian, Popi melanjutkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk segera mencopot Spanduk tersebut. Hal itu diakui Popi mengingat aturan PKPU nomor 131 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Spanduk tersebut diakui Popi berada di lokasi yang terlarang. Oleh karena itu, pihaknya bakal segera mencopot Spanduk tersebut.